Halo, kembali lagi dengan KTO disini. Sekarang kita akan belajar lagu Senyorita dari Shawn Mendes dan juga Camilla Cambello. Ya, lagu yang lumayan baru. Nah, lagu ini sebenarnya chord-chordnya itu chord-nya agak jessy ya. Jadi, agak sedikit lumayan susah bagi kalian yang baru belajar gitar. Tapi, nggak apa-apa. Kita bisa belajar chord-nya disini, di video ini. Dan sekarang kita belajar bersama Galena Alvasris yang bisa kalian dapatkan di link di ekorrevision di bawah. Tinggal kalian hubungi aja nomor WhatsApp-nya ya. Nah, di lagu ini khusus kita akan memakai petikan. Jadi, kita akan fokus ke petikan biar semakin enak gitu ya si groovy daripada lagunya. Nah, sekarang kita akan langsung saja belajar chord-chordnya terlebih dahulu. Nah, jadi disini adalah chord-nya. Yang pertama itu ada Am7. Nah, kalian bisa gini aja. Jadi, Senar 1 sampai Senar 6 di fret yang kelima. Mi Am7. Terus, dia ada C Mayor 7. Nah, caranya bisa kalian B. Terus, jadi tengah kalian ke Senar yang ketiga fret yang ketiga. Terus, mari sekalian ke Senar 4 fret yang keempat. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ingat, klinking-nya di Senar 2 fret yang keempat. Nah, tinggal dimajukan 1 fret. Jadi, telunjuknya di fret 3. Klinking dan manis di fret yang kelima. Nah, ini C Mayor 7. Seperti ini. Bentuknya. Terus, kita akan ke F Mayor 7. F Mayor 7 telunjuknya di Senar 6 fret 1. Tengahnya Senar 2 fret 1. Manisnya Senar 4 fret 2. Klinkingnya Senar 3 fret 2. Nah, jadi seperti ini. Yang dibunyikannya yang ditekan ya. Telunjuk Senar 6, 4, 3, dan 2. Jadi, 4, 3, dan 2. Kalau misalkan yang C Mayor 7. Kita membunyikannya yang 5, 4, 3, dan 2. 5, 4, 3, dan 2. Jadi, Senar 1-nya nggak usah ditekan. Kalau misalkan yang A minor 7. Kita cuma bunyikan yang 6, 4, 3, dan 2. Nah, bisa juga A minor 7-nya kayak gini. Jadi, nggak usah kunci gantung gitu. Atau chord gantung, sorry. Nggak usah chord gantung. Biar kita lebih enak mainnya. Jadi, Senar 1 ingat. Nggak ditekan. Jadi, mati ya. Terus, ada E minor 7. Nah, E minor 7 ini paling gampang. Tinggal kalian lepas aja. Semuanya dilepas. Tidak ada yang ditekan. Dibunyikannya 6, 4, 3, 2. 6, 4, 3, 2. Jadi, dibunyikan aja. Nah, terus untuk G7-nya. Kalian bisa F. Terus, kalian lepas. Manis sama klinking ini. Nah, jadi sisa telunjuk sama tengah. Nah, ini majuin ke fret yang ketiga telunjuknya. Nah, yang dibunyikannya 6, 4, 3, 2. Nah, kenapa nggak seperti ini, nggak seperti ini? Karena manisnya kita nggak pakai. Jadi, kita cukup tunjuk sama tengah. Nah, jadi untuk petikannya itu. Pola petikannya. Senar 6. Terus, 2. Senar 4, 3, 2. Dipetik bareng. Slap. Jadi, 6, 4, 3, 2. Bareng ya. Bukan giliran. Slap. Terus, kita petik bareng semua. 6, 4, 3, 2. Dipetik semua bareng. Terus, 6, 4, 3, 2. Bareng. Slap lagi. Jadi, kalau misalkan flunya jadi. Nah, jadi pertamanya aja kita. Bass. Terus, 3 jari. Slap. Terus, semua. Bass. 3 jari. Slap. Semua. Bass. 3 jari. Slap. Semua. Bass. 3 jari. Slap. Selama dianggap pindah kunci. Kita tetap semua. Bass. 3 jari. Bass. Semua. Bass. 3 jari. Slap. Semua. 3 jari. Slap. Nah, kalau misalkan pindah kunci. Baru kita pertamanya. Bass. 3 jari. Slap. Terus, semua. Bass. 3 jari. Slap. Semua. Bass. 3 jari. Slap. Jadi, yang pertamanya itu. Yang seperti ini. Itu cuma yang pas pindah kunci ya. Jadi kalau misalnya pindah kunci ya pertamanya aja, terus semuanya, terus seterusnya, semua 3 jari, semua 3 jari. KTO perlihatkan aja biar lebih ngerti ya. Nah, jadi lihat, tadi pada saat KTO pindah kunci, baru pertamanya bass 3 jari. Terus setelahnya kalau misalnya nggak pindah kunci, dia tetap ya, semua bass 3 jari slap, semua bass 3 jari slap. Nah, jadi itu pola petikannya. Nah, sekarang kita akan coba main di lagunya seperti ini. F minor 7. E minor 7. Nah, jadi seperti itu ya. Sepanjang lagu kuncinya seperti ini. Nah, gampang ya. Nah, jadi yang pertamanya itu dia 8 ketukan ya, yang chord pertama sampai yang sebelum terakhir, itu semuanya 8 ketukan. A minor 7-nya 8 ketukan, jadi seperti ini. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Pindah ke C minor 7, 8 ketukan juga. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Terus F minor 7, 8 ketukan juga. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. E minor 7, 4 ketukan. Tu, wa, ga, pat. Terus G7, 4 ketukan. Tu, tu, wa, ga, pat. Terus balik lagi. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara mengiringi lagu Senyorita dari Shawn Mendes dan juga Amelio Kabolio. Salah. Ya, pokoknya penyanyi itu dengan petikannya semoga kalian bisa. Katanya udah denger dan kira-kira kurang lebih dengan tahap yang tidak terlalu susah. Itu cocok dengan lagunya dan ya bisa dikatakan 90% mirip lah. Oke, begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa komentar di bawah mau di-request lagu apa aja. Dan mau mungkin tutorial lagu apa atau teknik apa silahkan komentar di bawah. Dan begitu saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.